Halo teman apa kabarmu, sudah makan belum kakak ganteng, kakak cantik, aku Mr. Andre, aku akan membagikan vlog keindahan desa kami, sambil melanjutkan cerita Tang Wulin anak dari Dewa Tang San. M disini Tang Wulin berada di benua Star Luo untuk sebuah misi didampingi kepala sekolah tetua Kai atau Kai Uer, dan mereka mendapat gelar 7 monster Serk Akademi atau 7 monster Sri Lanka. Dan inilah ceritanya. Namun, mereka tidak dikalahkan oleh kesulitan, kesulitan itu. Mereka merintis jalan melalui semua rintangan, hati mereka dipenuhi dengan niat untuk memperjuangkan kehormatan serai ketika mereka dihadapkan dengan tantangan besar dari lawan yang kuat. Mereka mengambil satu langkah pada satu waktu sampai, akhirnya, mereka menjadi juara kompetisi. 7 orang termasuk Holy Ice Douluo dan Dragon Butterfly Douluo yang kemudian dihargai oleh Akademi dan akhirnya menjadi bagian dari 7 monster Shrek pada waktu itu. Petik 2. Apakah kamu masih ingat moto Shrek Akademi? Wu Zhang Kong menjawab tanpa ragu, ragu, kami hanya menerima monster, bukan manusia. Tetua Kai berbicara dengan cemberut, jadi, apakah monster yang tidak menghasilkan mukjizat tetaplah monster? Seluruh tubuh Wu Zhang Kong menggigil. Tetua Kai berdiri dan berjalan ke jendela. Dia melihat tahap kompetisi di bawah ini dan berbicara dengan nada rendah, aku juga tidak berharap lawan mereka begitu kuat. Namun, keterampilan lawan akan memverifikasi potensi mereka atau bahkan masa depan mereka. Jika mereka mampu menjadi juara di setiap pertandingan di kompetisi ini, maka aku akan secara resmi mencalonkan mereka ke Akademi dan menjamin mereka ketika kami kembali. Aku akan memberi mereka gelar Shrek 7 Monsters generasi ini. Petik 2. Ekspresi tenang biasanya Wu Zhang Kong berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini. Dia berteriak, beri mereka gelar Shrek 7 Monsters. Menurut aturan, hanya murid pelataran dalam. Tetua Kai tersenyum. Apakah menurutmu Akademi memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam program pertukaran Star Luo Empire hanya agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka? Atau apakah kamu mengatakan bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menjadi murid pelataran dalam setelah mereka kembali? Sudah terlalu lama untuk menentukan Shrek 7 Monsters generasi sekarang. Harapan Pavilion Master adalah untuk menunggu orang, orang yang terampil dalam menciptakan keajaiban. Kesempatan sudah ada di sini. Mereka perlu membuktikan diri. Harapan kami bukanlah agar mereka menjadi juara akhir, tetapi untuk melihat seberapa jauh mereka dapat menempuh jalan menuju kesuksesan. Petik 2. Tang Wulin berjalan ke panggung kompetisi. Dia mengambil waktu dan dengan setiap langkahnya, pikirannya menjadi lebih fokus. Stres selalu memotivasi dirinya. Dia akan naik ke potensi penuhnya setiap kali dia menghadapi stres. Lawan berdiri menunggu di ujung panggung. Sumu mengenakan seragam sekolah merah gelap dengan rambut hitamnya disisir ke belakang. Dia santai, bahkan elegan. Sangat sedikit anak muda seusianya yang menunjukkan ketenangan seperti itu. Tatapannya menjadi fokus ketika dia melihat Tang Wulin. Mata mereka bertemu dan mereka memperhatikan kewaspadaan di mata masing-masing. Sumu sama sekali tidak memandang rendah Tang Wulin. Tang Wulin jelas luar biasa di antara teman, temannya di Akademi Shrek. Saat ini, ia mewakili Shrek Akademi untuk berpartisipasi dalam program pertukaran misi. Selain itu, dia telah mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata beberapa hari yang lalu. Wasit berjalan ke tengah panggung kompetisi. Karena dia telah melewati aturan selama putaran pertama, dia melewatkan aturan kali ini dan mengangkat tangan kanannya. Siap! 3, 2, 1, mulai! Petik 2 Ketika dia membuat pengumuman, dia memandang Tang Wulin dengan sedih. Bukankah seharusnya para siswa Monster Academy ini dalam pertandingan pendahuluan layak disayangkan? Mata Tang Wulin cerah dalam sekejap. Matanya memancarkan cahaya keemasan samar saat ia mengerahkan kaki kirinya di tanah. Dia mengangkat dirinya ke langit yang mirip dengan meteor saat dia menyerang sumu. Mulut sumu tersenyum tipis. Cincin jiwa ungu muncul dari bawah kakinya secara terpisah. 5 cincin jiwa muncul dan masing, masing berwarna ungu gelap. Meskipun ia belum memiliki cincin jiwa 10.000 tahun, Cincin jiwanya yang berumur ribuan tahun lebih dari seribu tahun dengan rahasia batin yang mendalam. Rambut hitamnya berubah menjadi putih dengan cepat saat telinganya sedikit menegang. Itu bahkan lebih tidak biasa ketika ekor besar tumbuh dengan cepat dari punggungnya. Setiap ekor lebih panjang dari seluruh tingginya. Warnanya putih dan kabur dengan semburat abu, abu kebiruan di ujung rambut. Sebanyak 5 ekor tersebar di belakang punggungnya. 5 cincin jiwa ungu mengalir ke bawah dari tubuhnya dan menutupi setiap ekornya. Ekor diterangi dan dinodai dengan cahaya ungu sehingga mereka tampak luar biasa. Tangannya terulur dari sisi tubuhnya, sementara ekor besar di sebelah kiri membuat sedikit gerakan. Sumber cahaya putih bersih dilepaskan dari atas ekor dan ditembakkan ke tangwulin. Lingkaran halo meluas dengan cepat saat melayang di udara. Diameternya melebihi 15 meter sebelum berhenti di depan tangwulin. Cakar naga emas kanan tangwulin menebas tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan melintas dan melintasi jalur dengan lingkaran putih, tapi tidak ada tabrakan. Pada saat berikutnya, lingkaran putih turun dengan tenang ke tanah. Tangwulin bisa merasakan udara tiba, tiba berubah lengket. Kecepatannya, awalnya cepat seperti panah, segera melambat. Ini, ini halo yang melemahkan. Itu bisa menyebabkan seluruh masa melambat. Apakah ini hanya keterampilan jiwa pertama? Petik 2. Tangwulin berbalik serius sekaligus. Dia mengerti bahwa dia sedang menghadapi guru jiwa tipe kontrol. Selain itu, lawannya mungkin adalah guru tipe jiwa terkuat di antara delapan siswa Monster Academy. Tangwulin mengambil napas dalam, dalam saat matanya bersinar lebih terang. Dia kemudian menginjak kaki kirinya ke tanah. Sinar keemasan berkilauan dengan jelas dan kecepatannya sekali lagi terangkat mengejutkan semua orang. Tidak ada keterampilan lain yang diterapkan di sini. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan halo yang melemahkan. Sistem kontrol mampu menahan sistem assault. Tangwulin adalah master jiwa tipe kontrol assault. Cara terbaik untuk berurusan dengan master jiwa tipe kontrol adalah dengan menggunakan pendekatan dekat. Jika seseorang mampu mendekati guru jiwa dalam jarak tertentu, maka kesempatannya untuk menaklukkan tuan jiwa akan jauh lebih tinggi. Sumu tetap tersenyum hangat ketika dia menyaksikan Tangwulin tiba, tiba melaju kencang dan akan berlari keluar dari jangkauan halo yang melemahkannya. Dari lima ekor besar di belakang punggungnya, ekor pertama terus bergerak dengan lembut ketika cincin cahaya putih melayang keluar. Lingkaran cahaya itu saling terkait satu sama lain. Meskipun Tangwulin telah melesat keluar dari halo melemahkan pertama, ia dikelilingi oleh halo melemahkan kedua. Sementara itu, Sumu menjauhkan diri dari Tangwulin seolah, olah sedang berjalan, jalan di halaman. Dia menghonsumsi kekuatan jiwa Tangwulin. Tidak ada keraguan bahwa ia sedang melemahkan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Tangwulin. Fitur yang paling membedakan dari master jiwa tipe kontrol adalah kontrol mereka. Itu efektif selama mereka mampu melakukan kontrol atas lawan mereka. Mereka membayangkan perasaan melakukan kontrol daripada menghilangkan musuh mereka dengan cepat. Ekspresi Tangwulin muram. Dia bisa tahu dari kecepatan sumu dan kontrol yang tepat dalam melepaskan halo yang melemahkan bahwa pertempuran hari ini akan sangat menantang baginya. Dia berhenti tiba, tiba dan berdiri kaku, tidak bergerak. Bahkan pancaran keemasan di sekitar tubuhnya semakin lemah. Dia berbalik perlahan seiring dengan gerakan sumu saat dia menatap sumu. Aku pikir kita berlomba untuk saling memakan. Keterampilan jiwa yang telah kamu lepaskan tentu akan memakan kamu tidak kurang dari berjalan aku. Jadi, kita akan menunggu dan melihat. Halo yang melemahkan saja tidak cukup untuk mengancam Tangwulin. Sebuah ekspresi kagum melintas melewati wajah sumu. Itu benar, benar kesempatan langka bagi sumu untuk menyaksikan lawan yang tetap tenang meskipun berada di bawah kendalinya. Dia ingat ketika dia bertarung melawan Matman beberapa tahun yang lalu. Long Yue yang akhirnya memenangkan pertarungan harus bergantung pada kekuatan absolutnya untuk menghindari kendali sumu. Saat ini, pemuda dihadapannya mampu membuat pilihan yang tenang yang memaksa sumu melanjutkan langkahnya. Pada saat yang sama, pemuda itu belum mengungkapkan keterampilan jiwanya. Sumu melontarkan senyum sinis. Jika itu yang kamu inginkan, jadilah itu. Ekor besarnya yang kedua bergerak ketika cincin cahaya lain terbang keluar. Namun, lingkaran cahaya kali ini memiliki warna yang aneh. Lingkaran itu berwarna, warni dengan warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu berkilauan dalam lingkaran yang mempesona. Cakupan halo saat ini adalah hampir sama dengan halo melemahkan sebelumnya. Itu berayun sedikit di udara yang menunjukkan kendali sumu atas itu. Dimanapun Tang Wulin bergerak, dia masih akan berakhir di tengah lingkaran cahaya ini. Lingkaran cahaya akan memanifestasikan kekuatannya ke efek maksimum. Tang Wulin tetap tidak tergerak seperti sebelumnya. Dia harus memahami lawannya sebelum dia bisa mengalahkannya. Lawannya adalah master jiwa tipe kontrol, jadi kemampuan menyerangnya akan lebih lemah. Opsi terbaiknya adalah mempelajari kemampuan lawannya sebelum dia bisa meluncurkan serangan balik. Tang Wulin sangat percaya diri dengan kemampuan pertahanan dan tempurnya. Meskipun dia hanya memiliki basis budidaya empat cincin jiwa, dia tidak kekurangan kekuatan jiwa karena kondensasi dan akumulasi metode surga misterius. Selain itu, ada juga kekuatan esensi darahnya untuk bertindak sebagai pengisian yang efektif. Tanpa ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan master armor pertempuran satu kata. Lingkaran warna, warni itu jatuh tepat. Lapisan cahaya warna, warni segera ditambahkan ke sisi Tang Wulin. Dia heran ketika dia merasa seperti kekuatan jiwa di tubuhnya sedang dinyalakan. Kekuatan jiwanya mengalir keluar dari tubuhnya seperti gumpalan sutra dan asap meninggalkan tubuhnya. Sungguh orang yang licik. Keterampilan jiwanya adalah soul power stripping. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya. Terjadi soul power stripping dalam pertempuran antara Tang Wulin melawan Sumu. Raja Rubah Sumu versus Tang Wulin. Meskipun kekuatan jiwanya tidak dilucuti terlalu cepat, itu masih memakan korban di tubuhnya. Kekuatan jiwanya saat ini sedang dikonsumsi dengan cepat di dalam lingkaran roh kekuatan jiwa. Tang Wulin secara tidak sadar memusatkan pikirannya dalam upaya untuk menyegel tubuhnya dengan esensi darahnya sebaik mungkin untuk mengurangi konsumsi kekuatan jiwanya. Namun, itu masih merembes keluar dari tubuhnya dalam gumpalan asap halus. Sumu memasang ekspresi heran saat dia memandang Tang Wulin. Dia jelas bisa merasakan jumlah besar kekuatan jiwa yang dilucuti dari lawannya. Namun, kekuatan jiwa Tang Wulin secara signifikan lebih padat dari apa yang dia bayangkan, dan ini membuat kecepatan di mana itu dilucuti menjadi sangat lambat. Dengan ini, rahasia terdalamnya sebagai guru jiwa telah terungkap. Ini menarik. Tidak heran bahkan Matman Long mengaguminya. Petik 2 Masing, masing dari Eight Heavenly Kings dari Monster Academy memiliki nama panggilan mereka sendiri. Sumu dijuluki Fox King. Dia adalah Raja Rubah, Sumu. Dia memiliki jiwa bela diri tingkat atas dan sangat langka, rubah berekor 9. Itu dikenal sebagai salah satu spesies paling cerdas di dunia hewan dan dihormati sebagai simbol kecerdasan. Setelah lahir, itu diberikan dengan kemampuan yang sangat kuat dan sangat sensitif terhadap origin energy. Master jiwa rubah berekor 9 begitu langka sehingga garis keturunan mereka di benua Douluo hampir tidak ada. Sumu memiliki leluhur asli dari Star Luo Kontinen dan jiwa bela rubah berekor 9-nya pernah memegang pengaruh besar terhadap Star Luo Kontinen. Dengan meningkatnya setiap cincin di basis budidayanya, ekor baru akan tumbuh, dan kekuatannya akan mengambil lompatan yang signifikan. Setiap ekor yang ia kembangkan mewakili satu kemampuan dan pada saat ini, Raja Rubah, Sumu adalah seorang guru jiwa kontrol, Master. Dia adalah salah satu dari delapan Raja Surgawi saat ini sementara yang mulia putri adalah Tuan Jiwa Subkontrol. Masih ada jarak yang cukup signifikan antara Dayuner dan para Raja Surgawi. Bagaimanapun, dia terlalu mudah. Namun, dia diberkati dengan bakat alami dan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada teman-temannya meskipun usianya masih mudah. Dengan identitasnya, salah satu dari delapan Raja Surgawi dengan sukarela menyerahkan posisinya kepada Dayuner, menjadikannya penguasa jiwa subkontrol dalam jajaran Raja Langit. Kemampuan kontrol Sumu sangat kuat. Dia pernah menantang selusin kekuatan yang sama kuatnya sendiri, dan kemeja mereka bahkan tidak mencemari dia sebelum mereka akhirnya menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah darinya menggunakan kemampuan kontrolnya. Tang Wulin tidak bisa diam di hadapan Halo. Dia akan benar, benar kehabisan kekuatan jiwa jika dia tetap diam sehingga dia berlutut ketika cincin jiwa emas pertamanya dengan cepat muncul dan mulai bersinar. Setelah penampilannya, tubuhnya sedikit melebar, terutama lengannya. Mereka menjadi lebih tebal dan lebih kuat ketika sepasang cakar naga emas muncul, membuatnya terlihat besar tetapi mendominasi. Eh, ada yang berbeda. Dia tampaknya tidak memiliki cakar itu di tangan kirinya sebelumnya. Demat Manlong sedang menonton adegan kompetisi di layar di depan wajahnya di ruang tunggu. Sementara itu, Tang Wulin pindah. Raungan naga yang berani tiba, tiba meledak dari tubuhnya dan sisik emas mulai menyebar di tubuhnya, itu adalah tubuh naga emas. Kaki kiri Tang Wulin menyentuh tanah dengan kekuatan saat dia tiba, tiba menerkam ke depan. Efek Halo yang melemahkan pada dirinya berkurang drastis karena tubuh naga emas. Dengan hanya beberapa langkah, dia akan meninggalkan jangkauan Halo yang melemahkan. Sumu tidak terus melepaskan Halo pengupasan jiwa daya. Sebagai gantinya, ia terus, menerus merilis Halo yang melemahkan. Sepertinya ada sedikit atau tidak ada penundaan antara setiap Halo yang dia lepaskan. Meskipun Tang Wulin cukup cepat, dia masih berada dalam jangkauan Halo yang melemahkan dengan setiap langkah yang diambilnya. Kecepatan kaki Sumu mulai meningkat juga. Dia mengelilingi cincin luar arena separing saat dia mulai berlari. Dia berusaha mempertahankan jarak yang ada di antara dirinya dan Tang Wulin sebaik mungkin. Tang Wulin mengejek dengan dingin sebelum membalikkan esensi darahnya, menghasilkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kaki kirinya melangkah ke tanah dengan kekuatan, menembak seluruh tubuhnya ke depan seperti bola meriam. Meskipun efek Halo yang melemahkan sudah jelas, itu masih merupakan keterampilan jiwa pertama. Keterampilan jiwa pertama yang diperoleh seorang guru jiwa biasanya yang paling lemah di antara kemampuan seorang guru jiwa. Secara kebetulan, Sumu berhenti berjalan pada saat ini. Kemudian, dia melihat Tang Wulin dengan senyum yang lebih nyata di wajahnya. Tang Wulin bergerak dengan kecepatan tinggi dan tiba di hadapan Sumu segera. Sementara itu, cincin jiwa di ekor ketiga Sumu bersinar ketika ia menyulap lingkaran cahaya lain. Kali ini, lingkaran cahaya itu berwarna hijau. Bahkan, itu adalah cincin jiwa hijau gelap. Halo tidak lagi terbang menuju Tang Wulin. Sebaliknya, itu terbang ke arah dirinya sendiri. Kemudian, itu turun dan berputar di sekitar Sumu, meningkatkan jangkauannya saat itu diperluas ke diameter sekitar 10 meter. Sebelum lingkaran hijau gelap menyentuh tanah, Tang Wulin sudah tiba di tujuannya. Namun, adegan mengerikan muncul di saat berikutnya. Saat Tang Wulin melangkah ke lingkaran hijau gelap, satu, satunya hal yang bisa dia rasakan adalah mual. Seolah, olah langit dan tanah berputar, membuatnya merasa seolah, olah dunianya saat ini terbalik. Saat visinya kabur, Sumu menghilang sambil terus berlari ke depan. Tang Wulin terhuyung, huyung dan berlari beberapa langkah sebelum memantapkan dirinya. Segera, dia tiba, tiba menyadari ketika dia dengan cepat berbalik. Sumu masih berdiri dengan tenang. Dia sepertinya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Satu, satunya perbedaan adalah bahwa lingkaran hijau gelap di bawah kakinya memberikan kilau yang tidak biasa. Ya, hanya setelah melangkah ke lingkaran hijau gelap Tang Wulin mulai merasakan perasaan mengerikan ini. Mungkinkah ini? Ini adalah halo pembalikan. Keterampilan jiwa tipe kontrol yang sangat kuat. Ini adalah keterampilan defensif Sumu yang ajaib. Dia adalah master jiwa tipe kontrol yang cukup mengesankan bahkan ketika dia hanya memiliki dua cincin jiwa. Namun, saat ia memperoleh keterampilan jiwa ketiganya adalah ketika ia benar, benar menjadi siswa terbaik Akademi Monster. Reversal Halo mampu membalikkan segala sesuatu yang memasuki jangkauannya. Serangan, baik yang panjang atau jarak pendek bisa dibalik. Bahkan pergerakan lawan bisa dibalik juga. Tang Wulin misalnya, akan memiliki gerakannya terbalik ketika ia berlari sedemikian rupa sehingga ia akan meninggalkan lingkaran cahaya sesaat kemudian. Halo itu dikenal sebagai halo penolakan karena suatu alasan, itu mengusir setiap makhluk hidup yang memasuki jangkauannya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan keterampilan jiwa seperti itu. Dia merasa sedikit ingin tahu sementara keheranan menyapu dirinya. Monster Akademi pantas mendapatkan reputasi yang dimilikinya. Sumu tersenyum ketika melihat Tang Wulin, memberi isyarat padanya untuk, tolong, melanjutkan ke arah Sumu. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya dan sinar melesat keluar. Cahaya itu adalah spirit silver forget heavy silver hammer. Mereka menembak ke arah Sumu dengan galak dengan lolongan tetapi itu sama seperti sebelumnya. Tepat ketika mereka memasuki area efek dari lingkaran hijau tua, mereka terbalik dan mundur hampir seketika, menembaki Tang Wulin sebagai gantinya. Namun, Tang Wulin berhasil mengangkat tangannya untuk menangkap palu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Pembalikan halo, sungguh mengesankan. Pasti sesuatu untuk dilihat. Petik 2. Ekor kedua Sumu sedikit bergetar ketika halo pengupasan jiwa lainnya terbang keluar dan mengelilingi tubuh Tang Wulin. Dia terus melucuti Tang Wulin dari kekuatan jiwanya. Tang Wulin tidak bergerak saat ini. Sebaliknya, ia mengandalkan tubuh naga emas untuk menyegel tubuhnya sendiri. Dia berusaha mengurangi kecepatan kekuatan jiwanya menipis sebaik mungkin. Dia melihat lingkaran hijau tua ketika pikirannya mulai bekerja dengan cepat. Reversal halo tampak seperti teka, teki yang tidak terpecahkan di permukaan, terutama karena ia mampu membalikkan apapun. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa melanggarnya? Pertama, dia bisa menghabiskan kekuatan jiwa Sumu untuk membuatnya tidak mampu melepaskan keterampilan jiwa. Ini secara alami akan memecahkan lingkaran cahaya. Kedua, dia bisa lari ke halo dengan paksa karena dia percaya bahwa halo Sumu memiliki batasnya. Metode pertama agak tidak realistis. Sumu adalah Raja Roh Lima, cincin setelah semua. Itu adalah peristiwa yang tidak mungkin baginya untuk kehabisan kekuatan jiwanya, terutama setelah Tang Wulin menyaksikan kontrol sempurna yang dia miliki atas keterampilan jiwanya. Karena itu yang terjadi, pilihan kedua adalah satu, satunya yang tersisa. Tang Wulin menyipit saat secercah terlihat di matanya. Pada saat berikutnya, dia terlihat, sekali lagi, berlari ke arah Sumu. Saat dia akan memasuki jangkauan reversal halo sekali lagi, Tang Wulin menginjak kaki kirinya di tanah tepat di luar reversal halo. Garis, garis naga emas inkorporeal muncul dari bawah kakinya tetapi tetap di luar lingkaran cahaya. Sebaliknya, naga emas inkorporeal berkumpul di belakangnya, mendorong tubuhnya dengan paksa untuk masuk ke reversal halo seperti bola meriam. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal, jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys, da, da, bye-bye.